Kita awal seputar Bandung Rehmal menginformasi pertama pemisah bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Cianjur meninggal dunia usai diberikan suntikan obat anti-kejang oleh pihak puskesmas sindang parang. Pihak keluarga pasien pun menduga ada kejanggalan atas kematian pasien tersebut sehingga melaporkannya ke pihak kepolisian. Dava Algi Parinugraha bocah berusia 10 tahun anak ketiga dari pasangan Saripah dan Nanang, warga desa Jayagiri, kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Dava meninggal dunia usai mendapatkan suntikan anti-kejang di puskesmas sindang parang. Sebelumnya dibawa ke puskesmas, Dava mengalami demam panas hingga sempat berobat kedua orang mantri poliklinik dan diberikan obat penurun panas dan vitamin. Namun kondisi Dava semakin memburuk hingga dilarikan ke puskesmas sindang barang. Setelah beberapa jam mendapatkan perawatan di puskesmas, kondisi Dava kritis hingga kejang-kejang. Pihak puskesmas langsung memberikan suntikan anti-kejang hingga akhirnya Dava tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Dava pun meninggal dunia dengan kondisi tubuhnya membiru. Pihak keluarga menduga ada kejanggalan atas kematian Dava. Karena setelah disuntik anti-kejang, Dava meninggal dengan kondisi tubuh membiru. Selain itu, pihak puskesmas pun memberikan layanan gratis setelah Dava meninggal dunia. Sehingga memunculkan kecurigaan. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga pasien langsung membawanya kerana hukum dan meminta jenazah Dava segera dilakukan otopsi. Bingung saya ini gimana, ini anak kok panasnya udah enggak, tapi anak ini ngerasa badan enggak enak gitu, udah minum obat gitu. Langsung disambung, migo. Dari pagi itu terus migo dia kemana ngelantur. Akhirnya kan bilang lagi ya, telepon ke Pak Hadi. Pak, aduh gimana ya ini dapat kok jadi migo gitu. Gimana panasnya, Bu katanya. Kalau panasnya udah enggak, Pak. Tapi cuman ngelantur terus bicaranya. Ya udah, Bu keterin bawa aja ke puskesmas, gak usah ke klinik. Sementara itu, pihak puskesmas sindang barang mengatakan, semua tindakan yang diberikan kepada pasien bernama Dava itu sudah sesuai dengan prosedur karena ada SOP-nya. Pihak puskesmas menduga pihak keluarga korban merasa kecewa dengan pelayanan puskesmas yang sudah dilakukan secara maksimal, namun nyawa pasien tidak bisa diselamatkan karena saat dibawa ke puskesmas, kondisinya sudah kritis. Pihak puskesmas juga menyayangkan kejadian ini karena pasien ini tidak langsung dibawa ke puskesmas setelah disarankan oleh dua mantri untuk dirawat di puskesmas. Sehingga pasien terlambat untuk mendapatkan perawatan di puskesmas hingga nyawanya tak tertolong. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 April 2024. Namun kasusnya saat ini mencuat lantaran pihak keluarga pasien tidak terima dengan pelayanan dari puskesmas hingga melaporkannya ke pihak kepolisian. Kalau tindakan di puskesmas itu pasti sesuai prosedur, kan sudah ada SOP-nya semuanya. Sudah ada tindakan-tindakannya sebagaimana sudah ada. Berarti mereka merasa tidak puas sampai lapor ke pores gitu ya? Ya, pas keluarga sepertinya itu saya merasa tidak puas dengan tindakan dan lain-lain. Padahal di puskesmas sudah maksimal pelayanannya itu, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Resor Cianjur terkait kasus tersebut. Namun informasi dari beberapa sumber bahwa kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak polisi dan polisi pun tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang saksi dari beberapa pihak.